Halo semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini seperti thumbnail ya Kamu udah tau kalo aku akan nge-unboxing Salah satu barang yang udah aku pengenin Dari 2 tahun yang lalu Dan yes, ini dia barangnya Baru aja aku beli kemarin Aku sengaja gak aku buka dari butiknya Karena aku pengen nge-share Unboxingnya disini, karena aku seseneng itu Dan aku pengen kalian merasakan Experience-nya gimana pas unboxing barangnya Gitu, dan seperti biasa Sebelum aku unboxing, aku akan cerita Sedikit dulu, jadi aku memang udah Ngincer barang ini dari 2 tahun yang lalu Tapi saat itu memang belum ada relaksinya untuk Ngebeli, kayak masih penting beli Barang lain aja gitu Dan kemarin sih pas udah punya pun Kayak di online shop yang aku suka follow Atau just tape yang suka aku follow Tuh gak ada yang nge-share warna ini Aku sendiri adalah tipe orang yang kalo ngincer Barang itu kayak aku harus pengenin Lama gitu loh, bukan orang Yang kayak ngikutin hype, orang-orang lagi suka apa Terus aku juga jadi pengen beli Apalagi untuk tas, jadi aku pengen Yang kayak saat aku beli Aku tuh di dalam hati Kayak punya kesenangan tersendiri Gitu loh, dan di minggu lalu Pasti disini udah banyak yang tau kan Hermesian Closet Nah dia kan sumpah gak ada yang lifestyle Terus aku iseng ke ananya Ada gak tas ini yang unicorn warnanya Nah unicorn ini sebenernya bukan nama benerannya sih Sebenernya dia tuh warnanya lebih ke iridescent Tapi di Hermesian kayaknya orang-orang Nyebutnya tuh unicorn-unicorn gitu Dan kemarin tuh sebenernya ada Ada 3 biji dan aku 3-3 nya Nggak dapet karena pas bener-bener yang kayak warna yang aku mau itu Aku chat, sinyal aku lagi sejelek itu Kayak bener-bener orang-orang tuh secepet itu Dan minggu lalu jujur aku tuh sedih banget Karena aku dengar banget kayak aku bakalan dapet tas ini gitu Terus besokannya ada salah satu temenku Tiba-tiba nge-chat aku Kayak dia bilang Kak, ini kan lagi ada di butik yang warna ini Terus aku chat-chatan Dan kemarin akhirnya aku ngambil barangnya So ya, jadi sekarang kita langsung unbox aja Aku akan pindahin kameranya, oke? Oke, jadi disini kita akan buka bersama-sama Dia nge-wrapnya kayak gini Terus ada Kak Milianya juga Dan pas dibuka Seperti ini wrappingnya Ada wanginya masih nih? Nggak ada sih Ini pertama ada bookletnya gitu Aku nggak tau dalamnya seberapa Oke, ini bookletnya kayak gini Aku nggak tau ini apa Nggak tau ini apa ya? Gua nggak tau ini apa Ini kayak semacam dust bag gitu sih bahannya Ini cuma kayak buku-buku gendong sih Oke, dan ini kita akan Kita lihat Kita akan buka bersama-sama Ini sebenernya aku dilihat sih kemarin di butik Cuma kayak tetap seneng banget liatnya Oke Lihat deh Cakep banget ya Ini aku kira Plastiknya tangga Ini chain-nya juga di-wrap sama dia Ini aku baru ngeliat sih pas di dalam rumah Terus disini juga ada tag-nya Ini untuk bagian dalamnya kayak gini Ada kayak pak-nya juga Terus tiap beli ya Biasanya ada card-nya Kalau di liat card-nya Tadam Aduh, cakep banget Ada yang mau ikut? Halo 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 Namaku Shepana Oh iya Namaku Shepana Aku anak gemul Coba dulu yuk Bentar yuk Oke, jadi warna tasnya seperti ini Lihat deh Cakep banget ya Bener sih keliatannya kayak agak metallic ya Cuma kalau misalkan dia di beda cahaya Kadang keliatannya tuh agak sedikit ungu Kadang agak sedikit pearl Cuma tetap base-nya itu pink Dan memang untuk Gabrielle Aku pengen banget punya warna yang seperti ini Dan setiap beli tas yang mereknya aku belum punya gitu Aku pengen tas itu tuh yang bener-bener bisa dikenang gitu loh Yang bener-bener kayak masuk ke hati Dan ini adalah tas yang sesuai dengan kriteria aku Oke sekarang aku pengen tunjukin detail dari tasnya Jadi dia bagian depannya tuh seperti ini Dan bagian bawahnya seperti ini Dan untuk chain-nya dia tuh ada tiga warna Jadi kayak ada warna gold Terus warna silver sama warna kayak dark grey gitu Kalau gak salah namanya rhodium atau apa gitu Aku lupa Untuk logo Chanel-nya sendiri dia warnanya tuh gold Tapi gold-nya yang brass gold gitu Size tas aku ini mini Dia ada tiga size kalau gak salah Jadi mini, small, sama medium Cuma menurutku yang paling kayak fit di aku adalah size yang mini ini Kayak gak terlalu besar banget keliatannya Oke sekarang aku pengen tau apa aja yang bisa masuk ke dalam tas ini Handphone pastinya bisa masuk ya Dan kalau kalian mau bawa lipstick juga bisa masuk By the way ini lipstick collab-an aku Ini bisa masuk di lipstick holdernya Dan karena sekarang aku memang baunya card holder Jadi aku bisa masukin ke sini Powerbank juga bisa masuk Crap buat mask Dalamnya sekarang udah mulai lumayan full sih Tapi aku juga gak tau mau masukin apa lagi Shape-nya juga masih gak berubah Kalau kita masukin barang tadi lumayan full Tapi memang zipper-nya ini gak terlalu besar ya Kayak kita mesti ngerogoh kayak gini Biar kita bisa masukin barang-barang Dalamnya ini karena warna pink Nuansanya kayaknya ini bakalan cepet kotor di baby aku Apalagi pinggir-pinggiran sini Karena kan tanganku basah Oke ini aku ubah kameranya di portrait Karena aku pengen tunjukin cara pemakaian si Chanel Gabrielle ini Dan alasan aku membelinya Ini tuh karena dia bisa dipake ke beberapa style gitu Aku suka banget sama tas yang kayak kita bisa pake Buat ngapain aja istilahnya Pertama dia bisa dipake sebagai shoulder bag kayak gini Dan kalau misalkan strapnya diambil satu aja Ini bisa dipake jadi sling bag Ini terlalu di bawah banget sih Kayaknya gak mungkin aku jadiin sling bag Tapi kan kalau misalkan kita lagi males Ya kan pake satu doang Dia bisa jadiin kayak gini Dan untuk chainnya Karena chainnya cakep banget Jadi chainnya ini bisa dipake kayak nyilang gitu loh Dan menurutku ini cakep banget sih kayak gini Pertama kalinya aku tertarik sama Chanel Gabrielle tuh Karena dia bisa dipake nyilang Ini kayak bagus aja gitu Keliatannya kayak beda dibanding tas lain Kayak lucu gitu Aku suka Kalo buat pemakaian harian aku yakin banget sih Aku bakalan pake kayak gini Karena kalau misalkan kayak gini kan kita bisa sambil nuntun anak Dan kayak gak bakalan jatoh-jatoh Kalaupun dia turun dari pundah kita Ya jadinya sling Tasnya tuh gak bakalan jatoh ke bawah gitu Dan kalau dipake kayak gini juga gampang banget Kayak kita mau asal-asal ngambil barang ya kan Di tas gitu Kita mau ngambil dompet Atau kita mau naruh handphone Mungkin di sebelah kita gini loh istilahnya Oke sekian video dari aku kali ini Kalo misalkan kamu suka dengan video ini Jangan lupa like videonya Dan komen di bawah Kalo misalkan next kamu mau nge-request Aku bikin video kayak gini lagi Kalo misalkan kalian suka Please komen aja di bawah Atau kamu punya ide aku bikin video apa Please komen juga di bawah oke And see you on the next video Don't forget to subscribe Bye bye